Game offline dengan karakter siluet main skateboard ini ternyata seru banget dan ukurannya di bawah 10MB nih Ada juga game fighting arcade ini yang ternyata gameplaynya bikin nagih dan penasaran Wait a minute, itu beneran game-gamenya ukurannya cuma 10MB? Beneran kawan-kawan, gak bohong lho Di video 10 game Android offline terbaik 2024 di bawah 10MB ini Saya udah cariin game-game yang ukuran downloadnya di bawah 10MB Atau ya, kalaupun lebih ya lebih dikit doang lah Disclaimer aja, karena kita ngomongin game dengan ukuran kecil banget Tolong sesuaikan ekspektasi kalian ya Tapi menurut saya, game-game di video ini punya gameplay yang asik-asik kok Assalamualaikum dan halo kawan-kawan Ketemu lagi sama Momoy dan yuk kita masuk ke pembahasan game yang pertama ya Buat sebuah game yang ukurannya segitu doang Shadow Skate ini menurut saya udah berhasil menunjukkan kualitas visual yang mantep banget Oke deh, emang game ini tuh gak pake grafis yang realistis Mau realistis gimana coba? Wow cuma item gitu karakternya Yang saya omongin itu kualitas visualnya secara keseluruhan Coba diperhatiin, gimana karakter kalian itu gerakannya udah keliatan smooth banget Pas lagi mengendari skateboardnya Pas atraksi pun udah keliatan mulus gitu Jatuhnya game ini jadi nyaman banget dimatakan Kalau buat gameplaynya, ya benernya standar sih Kalian bakalan diminta buat menyelesaikan skating di tiap stage-nya sampai ke garis finish Nah, antara start sampai finish itu, kalian bakalan ketemurin tangan dan kalian juga diminta buat melakukan atraksi Nice juga kan game ini? Masuk ke game nomor 2 nih Walaupun di game ini kalian benernya hanya perlu nekan arah atas atau bawah berdasarkan arah datangnya musuh Tapi percayalah, gameplaynya gak segampang itu loh Benernya bisa aja tuh, kalian pelan-pelan mencetnya biar gak salah arah tendangan atau pukulan kalian Tapi kalau kayak gitu, kalian tuh gak bakalan dapet reward lebih berbentuk otak Otak hanya akan keluar kalau kalian cepet tuh nekan-nekannya supaya bisa menghasilkan kombo fury gitu Makanya kalian butuh cepat nekannya dan artinya bakalan ngandalin refleks kalian banget ya Otak ini nantinya bisa kalian kumpulin buat mengunlock berbagai macam hal termasuk karakter baru dan stage yang baru Dan benernya di game ini gak melulu tentang mukulin target musuh Tapi ada juga stage dimana kalian itu bakalan diminta nembakin musuh dengan mekanik yang sama Gimana nih, tertantang nyobain game ini gak? Next ada game nomor 3 Buat gampangnya, game ini tuh berisikan banyak mini game yang ngelup dan bisa dimainin terus-terusan gitu Nah, semua mini gamenya itu berhubungan dengan berbagai aktivitas yang sebenernya sepele Tapi kalau dilakuin secara asal-asalan bisa bikin kita mati Contoh aja nih, ada mini game yang kalian itu diminta nyambungin kabel putus Caranya dengan swiping di layar ngikutin pola kabel putusnya itu Kalau kalian kehabisan waktu sebelum bisa nyambungin kabelnya ya karakter kalian bakalan kesetrum tuh Parahnya, seiring kalian mainin mini game-mini gamenya, kalian bakalan nyadar Kalau waktu yang disediakan buat tiap mini gamenya itu tuh bakalan makin sedikit Makanya makin lama, kalian harus makin cepet bertindaknya tuh Game ini bisa banget tuh ngelatih koordinasi mata, tangan, dan otak kalian Lanjut ke game nomor 4 Kalau kalian cek Stickman Fight di Playstore, ada banyak banget tuh game yang nongol dengan judul itu Tapi game yang lagi kita bahas ini udah gak ada di Playstore ya Makanya kalau kalian mau nyobain, langsung cek link di pin komentar aja deh Anyway, game ini ya intinya tentang berantem-beranteman dengan karakter Stickman alias manusia batang pentol kore api Hanya saja, game ini menawarkan banyak mini game yang seru-seru Contoh aja, ada mini game yang kalian diminta buat nyikat musuh yang datang dari kiri dan kanan Nah, itu bisa kalian kombinasikan dengan berbagai mekanik kontrol kayak tab kiri, tab kanan, swipe atas, dan swipe bawah Ada juga nih mini game yang nembakin target di kiri dan juga di kanan Atau mini game naik kapal buat nembakin kapal selam di dalam air Gimana? Menarik juga kan game ini? Masuk ke game nomor 5 Game ini keren banget loh kawan-kawan Dengan style grafisnya yang pixelated sederhana dan ukurannya yang sangat ringan Game ini bakalan memberikan banyak mini game buat kalian nikmati dan mainkan Dan semua mini game-nya itu berhubungan dengan berbagai aktivitas yang bisa dilakukan di pantai Contohnya nih, ada mini game buat Apa sih itu? Kayak lempar jauh gitu ya Kalian bakalan berusaha melemparkan barang yang dipegang itu sejauh mungkin dengan memanfaatkan momentum berputar dari karakternya Terus ada mini game dimana kalian itu naikin roller skate buat ngumpulin bintang dan sampai ke garis finish sambil menghindari rintangan Ada juga mini game buat naik parasailing dengan mekanisme selayaknya Flappy Bird Atau ada juga nih yang jadi favorit saya Mini game naik ski air yang menurut saya menantang dan asik banget Kalau favorit kalian, yang mana nih kira-kira? Kita lanjut ke game nomor 6 ya Kalau biasanya game yang ada embel-embel endlessnya itu tentang lari sejauh mungkin sampai karakter kalian jebles, kecebur, atau apapun itu yang bikin gagal Konsep itu benernya masih diusung di game ini, tapi mekaniknya agak beda nih Di game ini karakter kalian itu ceritanya lagi jatuh ke dalam jurang yang gak ada ujungnya Kalian bakalan berusaha sampai sejauh mana karakter kalian ini bisa jatuh dengan menghindari berbagai macam rintangan Grafis game ini mungkin kelihatan biasa aja ya Tapi buat saya sih udah kelihatan keren banget Perpaduan hitam dan putihnya itu dikontrasin sama warna merah Pas darahnya keluar dari karakternya gara-gara karakternya itu tuh nabrak sesuatu pas lagi jatuh Wah mantep juga sih game ini Bikin penasaran terus gamenya dan juga menantang Next ada game nomor 7 Konsep dari game ini benernya sederhana banget loh Kalian hanya diminta buat memastikan buletan-buletan ondol-ondol itu bisa jalan sampai ke tempatnya sesuai dengan warnanya Jadi ya ondol-ondol biru ntar harus finish di warna biru yang warna merah harus di warna merah Tapi yang jadi masalah jalur antara ondol-ondol biru sama merah ini bisa bersinggungan satu sama lain Tugas kalian adalah ngatur belak-beloknya tuh Gimana caranya para ondol-ondol ini bisa jalan dengan lancar dan jangan sampai salah titik finishnya Makin lama gamenya ini bakalan makin menantang karena jalurnya makin ruwet Jumlah ondol-ondolnya makin banyak dan buat nambah kekompleksan gameplaynya Warna ondol-ondolnya juga makin beragam tuh Ternyata game kayak gini lumayan bisa bikin senam otak loh Masuk ke game nomor 8 ya Literally game ini tuh punya judul 1MB alias 1MB Dan ukuran downloadnya bahkan gak nyampe 1MB loh itu Cuma sekitar 700an KB Dan dari game dengan ukuran segitu Otomatis kita jangan sampai berharap banyak dong ya Tapi ternyata menurut saya game ini sih berhasil ngasih lebih dari apa yang saya expect Di game ini pada dasarnya kalian itu diminta buat mengantarkan karakter kalian dari start ke finish dengan cara berjalan Di tengah jalan itu bakalan ada monster-monster yang menghadang kalian dan bisa membunuh kalian kalau karakter kalian ini kesikat 3 kali Buat menghalau monster-monster itu kalian bisa menggunakan alat buat menggali atau alat buat bikin semacam tembok gitu Nah alat-alat itu bisa kalian arahkan pakai analog di sebelah kanan Jadi ya tergantung kebutuhan gitu ya kalian pakai alatnya Keren juga sih game ini mengingat ukurannya yang kecil seupil Next ada game nomor 9 Bayangin kalian itu jadi polisi yang lagi ngatur lalu lintas Khususnya di perempatan yang kebetulan lampu lalu lintasnya itu tuh gak ada Kurang lebih kayak gitulah yang akan kalian lakukan di game ini Konsep di game ini benernya kayak endless run gitu ya Dimana kalian akan diminta buat ngatur lalu lintas selama mungkin sampai bener-bener terjadi kecelakaan Kalian bakal memastikan kendaraan mana yang jalan dulu dan usahakan jangan sampai tabrakan sama kendaraan yang lain Dan kalau kalian pikir game ini gampang Eits cobain dulu aja lah Ntar lama-lama bakalan makin riwoh tuh Kendaranya bakalan makin banyak soalnya Jadi ya kalian emang kudu pinter-pinter tuh ngatur lalu lintasnya Dan kalian juga dituntut buat mikir cepet Gimana? Tertantang mau nyobain gak nih? Dan terakhir ada game nomor 10 Kalau ngeliat namanya game ini harusnya tentang kabur dari penjara gitu kan Tapi apakah kenyataannya bakalan kayak gitu? Well bener banget Game Break the Prison ini akan membawa kalian ke petualangan si karakter buat kabur dari penjara Tapi game ini emang dirancang sebagai game yang komedi alias peko-pekoan gitu Jadi jangan harap kalian bakalan effort kabur dari penjaranya itu yang serius-serius gitu ya Makanya di game ini kalian bakalan nemu berbagai stage yang cenderung konyol dan absurd Kayak gimana kalian mancing kunci dari kantongnya penjaga penjara pakai pancingan beneran Atau kalian berusaha merangkak dan di saat yang sama memastikan kalian gak ketauan gara-gara kesorot lampu tuh Dan masih ada banyak lagi mini game lainnya yang berhubungan sama usaha kalian buat kabur dari penjara Gimana? Menarik gak nih? Langsung cobain aja deh kawan-kawan Baiklah itu dia tadi 10 game Android offline terbaik 2024 di bawah 10MB versi Momoi Android Gamer Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum, Momoi Android Gamer portalnya para penggemar game Android Da-da-da-da-da